bagian samping dan belakangnya nah kayak gitu ya, jadi karena gue pengen, hai mau tau kan model rambut anti jomblo nah di video ini gue bakal kasih tau kayak gimana cara gue potongnya, jadi buat lo yang jomblo siap-siap ya and let's go nah langsung aja gak usah basa-basi, langsung gue akan kasih tau ke kalian langkah-langkah cara gue potongnya nah di video ini kalian bisa perhatiin customer gue kali ini dia sudah lama banget gak potong dan tipikal rambutnya itu yang tebal dan banget jadi rambutnya itu tebal banget lebat lah ya nah karena dia sudah berbulan-bulan belum cukur alhasil rambutnya itu berantakan banget teman-teman nah ngomong-ngomong berantakan dan ngomong-ngomong soal jomblo ya kayaknya rambut yang berantakan dan jomblo itu menurut gue mungkin ada ada hubungan ya ini dari logika gue aja ya jadi buat lo yang masih jomblo jangan biarkan rambut lo berantakan kalau lo ingin mendapatkan pasangan oke gini deh lo pernah gak nonton film zombie nah kalau zombie itu nyerang musuhnya atau jagoannya pasti rame-rame kenapa ya karena dia zombie kalau dia sendirian ya namanya jomblo garing ya garingnya ajok gue ya sorry-sorry ya oke lanjut aja jadi tadi gue potong rambutnya mulai dari atas teman-teman jadi gue kurangin dulu pakai clipper terus gue potong blending aja pakai sisir dan gunting udah gitu langsung gue keringin nah di rambut yang lebat ini gue lebih nyaman atau gue lebih apa lebih enak lebih enak ya iya lebih enak kan mulainya dari atas kenapa karena gue gak perlu repot-repot parting jadi untuk rambut yang lebat dan sudah mulai panjang gue lebih nyaman potongnya dari atas apalagi gue udah tahu bahwa kali ini model gue atau customer gue kali ini pengen rambut bagian atasnya itu pendek dan rambut bagian samping dan belakangnya dibuat tipis tapi gak sampai habis nah gitu kira-kira diskusi di awal tadi jadi dia udah bosen dengan rambut dia yang sudah belantakan lebat yang panjang karena gak dipotong sudah terlalu lama karena ya penyebabnya karena pandemi juga karena PPKM jadi dia khawatir untuk keluar rumah datang ke barbershop untuk cukur rambut nah kali ini dia merasa sudah vaksin dan gue pun sudah vaksin nah buat lo yang belum vaksin jangan ragu vaksin kenapa ya ini hubungannya dengan barbershop juga ya menurut gue kalau vaksinnya sudah masif sudah banyak menurut gue keadaannya akan cenderung lebih stabil dan normal teman-teman alhasil customer atau orang-orang yang datang ke barbershop pun akan sedikit berkurang keraguannya kayak gitu aja ya jadi gue sarankan jangan ragu untuk vaksin oke ini jadi kemana-mana ini jadi oke balik lagi ke model tadi model anti jombro jomblo setuju ya dengan logika gue tadi ya gue yakin wanita pasti lebih memilih rambut yang rapi dibanding rambut yang berantakan kayak yang sebelum dipotong tadi oke kalau lo gak setuju tulisin aja ketidak setujuan lo dan alasan lo di kolom komentar tulisin aja jadi menurut logika gue dengan rambut yang rapi dan kantong yang rapi juga menurut gue itu tidak akan membuat lo jomblo teman-teman oke dan next ke langkah berikutnya oke kita lanjut ke langkah-langkahnya ya setelah tadi gue potong rambut bagian atas tentunya gue lanjut ke bagian samping dan belakang teman-teman nah di bagian samping dan belakang gue mulai dengan guard nomor 4 ya teman-teman ya jadi baseline ya atau garis dasarnya adalah guard nomor 4 nah mungkin ada yang masih bertanya nih baseline itu apa sih baseline itu garis dasar teman-teman jadi garis dasar ini jadi patokan mau seberapa pendek atau seberapa tebal gue buat bagian samping dan belakangnya nah kayak gitu ya jadi karena gue pengen rambut bagian samping belakangnya tidak terlalu habis makanya gue mulai dengan guard nomor 4 tadi teman-teman terus gue lanjut di bagian samping dan belakang tentunya langsung pakai guard nomor 2 nomor 1 setengah dan 0 intinya pokoknya ada gradasi di bagian samping dan belakang nah untuk detailnya kayaknya gak perlu terlalu detail lah ya gue yakin lo yang tukang cukur paham tujuannya adalah buat gradasi di bagian samping dan belakang dan prinsipnya buat garis hilangin garis nah makanya kalau lo baru gabung pasti masih bingung nih apa itu buat garis hilangin garis nah saran gue adalah ketik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa mampir-mampir di video video gue sebelum-sebelumnya mungkin disitu gue lebih jelaskan detail tentang apa itu buat garis hilangin garis nah disini sedikit gue melebar ngebahas tentang jomblo tadi ya biar seru aja sih biar seru video-video gue gak terlalu monoton tentang hanya terpaku di langkah-langkahnya aja gue pengen banyak loh faktor-faktor yang menyebabkan gaya rambut itu atau efek dari gaya rambut itu contohnya ya dari pasangan tadi ya seperti yang gue bilang ya menurut gue wanita akan lebih memilih rambut pria yang lebih rapi lebih trendy dibanding dengan pria yang rambutnya tidak di rawat atau tidak di atur gaya rambutnya gitu aja deh makanya video ini gue kasih judul gaya rambut anti jomblo ya atau model rambut anti jomblo intinya disitu ya temen-temen ya jangan lo beranggapan oh gue jomblo nih gue harus ngikutin gaya rambut ini supaya gue dapet pacar supaya gue dapet pacar pasangan enggak enggak disitu bukan disitu poinnya bukan disitu konsepnya ya temen-temen ya poinnya adalah wanita akan lebih memilih pria dengan gaya rambut yang trendy atau gaya rambutnya terawat kayak gitu dibanding dengan pria dengan rambut yang berantakan dan tidak terawat itu intinya tentunya masih banyak faktor-faktor lain nah karena gue bergelut di bidang rambut ya ya gue terfokus untuk di bidang rambut ya temen-temen oke gak apa-apa ya sedikit agak melebar tentang pasangan ya iya sih menurut gue tampilan atau gaya rambut itu mau tidak mau tidak mau adalah salah satunya untuk menarik perhatian lawan jenis temen-temen lo setuju gak sih memang banyak faktor lain mungkin lo ngerapin karena atasan lo lo ngerapin karena guru lo ya tapi salah satunya pasti untuk menarik perhatian lawan jenis lo nah makanya ya setuju dong kalau videonya gue kasih judul model rambut anti jomblo ya gak pokoknya mungkin mungkin dari kalian ada yang gak setuju ah gak mungkin lah masa sih cewek ngeliat cowok cuman dari gaya rambutnya enggak bukan gitu bukan cuman dari gaya rambutnya ini salah satu faktor wanita tertarik pada lo yaitu dengan gaya rambut temen-temen nah kalau nanti kalian ada yang nanya abang itu nama modelnya apa nama modelnya natural flow with taper temen-temen jadi ini gaya rambut ini kayaknya sih baru gue yang mempopulerkan ya asik mempopulerkan alasannya kenapa sih gue sebut natural flow karena di cara nyisirnya gue ngikutin alur naturalnya temen-temen jadi bagian atasnya gue tata ngikutin alur naturalnya makanya gaya rambut ini gue sebut gaya rambut natural flow terus untuk bagian samping dan belakangnya gue buat taper tapi gak harus taper juga lo bisa buat fade lo bisa trim itu tinggal disesuaikan dengan selera kalian nah di video kali ini gue buat gue buat taper temen-temen oke thank you ya banget banget thank you tuh kan gue sudah mulai belibat kan gue ngomong-ngomong lo tadi gak jelas mulai gak jelas jadi pokoknya gue terima kasih banget lo sudah menyebabkan video ini sampai disini tulisin aja deh kalau memang gak paham langkah-langkahnya atau ini nama modelnya apa tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar kayaknya nih gue Deddy pakai Y bukan pakai I pamit sampai jumpa di video-video gue selanjutnya mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan atau ada yang kurang mohon ditambahkan kalau ada yang salah mohon di maafkan ya kita kan teman oke teman-teman gue tunggu pertanyaan kalian saran dan kritik kalian di kolom komentar tentunya sekian dari gue eh pamitan lagi pokoknya nama modelnya natural flow and with kok and with sih natural flow with taper thank you and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax